Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Rena Yulia, di channel Dosen Kece. Kita hari ini akan membahas tentang bidang-bidang ilmu hukum. Karena ini adalah mata kuliah PIH, pengantar ilmu hukum. Bidang-bidang ilmu hukum, antara lain, ada satu, sosiologi hukum. Karakteristik dari sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat, dalam mewujudkan deskripsi, penjelasan, pengungkapan, dan prediksi. Nah, karakteristiknya itu antara lain. Yang pertama, sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum. Deskripsi penjelasannya seperti apa sih praktik-praktik hukum yang ada di dalam masyarakat, atau yang terjadi di dalam masyarakat. Yang kedua, sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan, mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat. Itu sendiri, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Jadi, dia bertujuan untuk menjelaskan, mengapa sih praktik-praktik hukum yang tadi terjadi di masyarakat, apa sih faktor-faktor penjelasannya, apa sih latar belakangnya, apa sih pengaruhnya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, sosiologi hukum senantiasa menguji kesahian empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Sehingga hukum mampu memprediksi sesuatu hukum yang sesuai dan atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Nah, makanya mesti diingat bahwa ketika membuat hukum, maka harus diperhatikan aspek sosiologisnya. Apakah hukum ini dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Nah, ini dia tidak melakukan penilaian terhadap hukum, melainkan praktiknya yang terjadi di dalam masyarakat. Dia menjelaskan praktik-praktik hukum yang terjadi di dalam masyarakat sebagai hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial, dengan masyarakatnya. Yang kedua, sejarah hukum. Sejarah hukum adalah kajian tentang bagaimana hukum tumbuh, berkembang, dan berubah. Tumbuh, berkembang, dan berubah. Sejarah hukum mempelajari sejarah perkembangan hukum dengan mengkaji keterkaitan antara lembaga-lembaga hukum masa lalu dan masa sekarang. Nah, kita tadi lihat, mendengar bahwa sejarah hukum itu kajian bagaimana hukum tumbuh, berkembang, dan berubah. Hukum ada ketika ada masyarakatnya. Tumbuh di dalam masyarakat, kemudian dia berkembang, mengikuti perkembangan masyarakatnya, dan juga berubah jika memang sudah tidak dibutuhkan oleh masyarakatnya. Makanya kita sering melihat dan mendengar, dan juga mengetahui bahwa perubahan undang-undang menjadi nomor sekian setelah berapa puluh tahun, berarti itu setelah masyarakatnya berkembang. Nah, sejarah hukum itu mempelajari perjalanan waktu masyarakat di dalam totalitasnya. Sejarah hukum merupakan suatu aspek tertentu dari hal hukum. Jadi, dia ada aspek tertentu dari hukum itu. Hukum itu memiliki sejarah hukumnya loh. Dari mulai hadir, dari mulai dibuat, dari mulai diciptakan, dari mulai berproses, dari mulai berkembang, sampai kemudian berubah, yang tadinya masyarakatnya sadar, kemudian tambah menjadi modern, atau dari yang tadinya masyarakatnya belum memiliki kesadaran hukum, kemudian memiliki kesadaran hukum. Maka di situ hukum menjadi tumbuh, dan kemudian berkembang. Oleh karena itu, sejarah hukum dibagi menjadi dua, yaitu sejarah hukum umum dan sejarah hukum khusus. Dalam sejarah hukum umum yang berparadigma, terletak pada perkembangan secara menyeluruh atas hukum positif suatu komunitas. Nah, ini objeknya terletak pada sejarah pembentukan hukumnya, kemudian pengaruh dari sumber-sumber hukum formilnya, masih ingat hukum formil, dan bagaimana periode-periodenya. Nah, misalnya periode kepemimpinan ini bagaimana, periode kepemimpinan ini bagaimana ciri-ciri karakteristik hukum-hukum yang dibuat, yang dikeluarkan pada periode ini seperti apa. Sejarah hukum khusus yang menjadi objeknya adalah lembaga-lembaga dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dan dimungkinkan untuk meneliti perkembangan pengertian hukum dari suatu bidang hukum tertentu. Nah, ini menurut Suryono Sukanto. Jadi, kalau sejarah hukum khusus itu mengkaji lembaga-lembaga bidang hukum tertentu, atau bisa saja mengkaji pengertian hukum dari suatu bidang tertentu. Misalnya, ada lembaga apa nih yang berkaitan dengan hukum, lembaga KPK, kemudian lembaga perlindungan saksi dan korban, dan mungkin lembaga-lembaga yang lain yang pada zamannya itu ada, tapi kemudian bisa saja menjadi tidak ada. Nah, yang ketiga, antropologi hukum. Antropologi itu berkaitan dengan ilmu tentang manusia dari sudut biologis dan budaya. Nah, ada antropologi fisik, itu berkaitan dengan evolusi biologis, dan ada adaptasi fisik manusia. Kemudian, ada juga antropologi budaya. Nah, ini yang berkenaan dengan cara bagaimana bahasa, budaya, dan kebiasaan itu berkembang. Jadi, ada antropologi fisik, ada antropologi budaya. Antropologi hukum merupakan suatu cabang spesialisasi dari antropologi budaya, yang secara khusus menyoroti segi kebudayaan manusia yang berkaitan dengan hukum sebagai alat pengendalian sosial. Hal mana akan mempunyai makna bahwa hukum dipandang secara integrasi dalam kebudayaan. Hukum dipandang secara integrasi dalam kebudayaan. Hukum tidak terpisah dari kategori pengendalian sosial lainnya. Dan hukum yang ditekuni adalah hukum dalam aneka jenis masyarakat. Nah, ini apa sih manfaatnya antropologi hukum? Tentu untuk mengetahui pekerjanya hukum sebagai pengendali sosial. Dan bagaimana hal itu berkaitan dengan nilai-nilai budaya. Bagaimana sih hukum bekerja di dalam masyarakat gitu ya. Dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial. Nah, Hilman Hadi Kusuma menyebutkan bahwa metode pendekatan untuk penyelesaian sengketa dalam antropologi hukum ada empat. Yang pertama adalah metode historis. Yaitu dengan mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya dengan kacamata sejarah. Nah, ini kan manusia kan berkembang ya. Hukumnya terus ikut juga berkembang. Artinya berkembang dengan lambat dan beraksur-aksur ataupun berkembang dengan cepat. Kemudian, nah itu metodenya historis. Nanti akan terlihat bagaimana sejarah budaya hukum tersebut. Yang kedua, metode normatif eksploratif. Yaitu mempelajari manusia dan budaya hukumnya dengan bertitik tolak kepada kaedah-kaedah hukum yang sudah ada. Baik dalam bentuk kelembagaan maupun dalam bentuk perilaku. Nah, kaedah-kaedah hukum yang sudah ada di dalam masyarakat itu seperti apa? Ada lembaga-lembaga hukum yang juga menjadi salah satu alat untuk mewujudkan hukumnya juga seperti apa? Itu menggunakan metode normatif eksploratif. Yang ketiga, metode deskriptif perilaku. Yaitu bertitik tolak dari hukum yang eksplisit, terang dan jelas aturannya, yang positif dinyatakan berlaku. Tetapi yang diutamakan adalah kenyataan-kenyataan hukum yang benar-benar tampak dalam situasi hukum atau peristiwa hukumnya. Jadi, ini secara eksplisit sudah terang dan jelas bahwa hukumnya ini seperti apa. Dan dalam kenyataannya, hukum yang berlaku dalam situasi dan peristiwa hukumnya itu bagaimana? Yang keempat, metode studi kasus. Nah, ini mempelajari kasus-kasus yang peristiwa hukum yang terjadi. Mempelajari kasus-kasus atau peristiwa hukum yang terjadi. Terutama kasus-kasus baik itu perselesihan, kasus-kasus pidana. Kalau pidana ada banyak kasus-kasus pidana khusus dan lain-lain gitu. Kayak sekarang banyak kasus pembunuhan, pemeriksaan atau apapun itu. Atau kasus-kasus yang memang secara perdata misalnya ada perselesihan, ada wanprestasi dan lain-lain. Nah, itu metode itu menurut Hilman Hadi Kusuma, di dalam antropologi hukum bisa digunakan untuk menyelesaikan sangketa. Kenapa menyelesaikan sangketa? Karena antropologi hukum berbicara manusia dengan budayanya, dengan masyarakatnya, dan juga berkaitan dengan hukum sebagai alat pengendali sosial. Yang keempat, psikologi hukum. Psikologi hukum merupakan salah satu ilmu tentang kenyataan yang menyeruti hukum sebagai salah satu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Nah, ini penting nih, karena psikologi hukum sebagai pelajaran jiwa yang mempelajari seluk-beluk mengapa orang mematuhi hukum dan mengapa orang melanggar hukum. Dilihat dari hubungannya, psikologi dengan hukum memang tidak dapat dipisahkan, karena hukum dalam proses penggunaannya selalu dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dikenagi oleh pembuatnya. Jadi, hubungan hukum dengan psikologi hukum itu memiliki hubungan yang keren. Karena fenomena-fenomena hukum itu bisa jadi merupakan proses-proses psikis yang unik. Banyak orang melakukan kejahatan, misalnya karena betul-betul psikologis suasana psikisnya. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah perbandingan hukum. Nah, menurut Watson, perbandingan hukum merupakan suatu bentuk studi tentang hubungan antara beberapa sistem hukum atau antara beberapa peraturan di dalam lebih dari satu sistem dalam konteks sebuah hubungan historis, hakikat hukumnya, dan dari hakikat perkembangan hukumnya. Nah, Suryano Sukanto juga menyebutkan bahwa perbandingan hukum merupakan bidang studi hukum yang meneliti sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat, sehingga akan diperoleh gambaran dari persamaan dan perbedaannya. Nah, kalau teman-teman ingin melakukan studi perbandingan hukum, yang dibandingkan adalah sistem hukumnya, sehingga nanti teman-teman akan memperoleh apa perbedaan dan persamaan dari sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Nah, pendekatan dalam perbandingan hukum bisa saja menggunakan hubungan historis atau kemudian dari atas belakang dan sebagainya, kemudian hubungan dari alam, misalnya hubungan fisik, spiritual, masyarakat yang berbeda-beda tersebut, ataupun pola pengembangan teori yang sama. Nah, manfaat ataupun fungsi dari perbandingan hukum itu yang pertama adalah perbandingan hukum sebagai disiplin akademis, sebagai disiplin ilmu, karena ada mata kuliah perbandingan hukum. Perbandingan hukum pendata, pidana, tata negara, kemudian perbandingan hukum sebagai bantuan bagi legislasi dan perubahan hukum. Jika kita membandingkan hukum Indonesia dengan hukum di luar, kita harus bisa melihat apa perbedaannya dan apa yang akan bisa diadaptasikan ke dalam hukum Indonesia dan itu diubah tetapi menuju kebaikan dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Indonesia. Jadi, perbandingan hukum ini pasti terkait dengan pembaharuan hukum. Kemudian, perbandingan hukum sebagai perangkat konstruksi. Bagaimana kita mengkonstruksikan hukum di dalam masyarakat, di dalam peristiwa hukum, di dalam masyarakat, di dalam. Yang selanjutnya adalah perbandingan hukum sebagai sarana untuk memahami peraturan hukum. Peraturan hukum di negara A seperti apa, peraturan hukum di sistem hukum yang lain seperti apa. Kemudian, perbandingan hukum sebagai kontribusi bagi penyatuan sistematik dan harmonisasi hukum. Hukum yang ada agar sistematik kemudian bisa harmonisasi dalam hal implementasinya. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir banget, tadi udah terakhir. Politik hukum. Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda, reh politik. Yang merupakan berasal dari dua. Dua kata, reh dan politik. Dalam bahasa Indonesia, reh itu artinya hukum. Sedangkan kata politik, di dalamnya terkandung pula arti belay. Atau biasanya diterjemahkan dengan kebijakan atau kebijaksanaan. Itu politik hukum. Tegu Muhammad Radi memberikan arti politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa. Penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya. Dan mengenai arah hukum, perkembangan hukum yang dibangun. Jadi, secara luas, politik hukum itu meliputi kebijakan tentang hukum yang berlaku dan hukum yang akan diberlakukan. Ada juga Pak Wahyono memberikan arti politik hukum sebagai arah kebijakan mengenai hukum yang akan dibentuk atau diberlakukan. Jadi, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Wah, kalau menjelaskan politik hukum juga ada mata kuliahnya juga. Tapi intinya politik hukum itu adalah kebijakan dari penguasa negara. Tentang hukum yang berlaku, tentang arahnya mau dibawa kemana, tentang apa juga yang nanti akan dibentuk. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk share, subscribe jika dirasa channel ini bermanfaat. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.